Kami buka kompas petang hari ini, Saudara. Lima orang dalam satu keluarga jadi korban pembunuhan di Kabupaten Penajam Pasar Utara. Polisi sudah menangkap pelaku yang masih berusia 16 tahun. Kapolres Kabupaten Penajam Pasar Utara menyebut sebelum membunuh satu keluarga, pelaku mengonsumsi minuman keras. Dari pemeriksaan pelaku, motif pembunuhan diduga karena dendam, percecokan antar tetangga. Terakhir, pelaku emosi gara-gara helm yang dipinjam korban belum dikembalikan. Pelaku juga mengaku cemburu karena anak pertama korban yang pernah dipacarinya diketahui sudah memiliki pacar baru. Motifnya adalah berawal dari rasa dendam dari pihak pelaku dengan pihak purban yang diawali beberapa permasalahan antara tetangga satu dengan yang lainnya sehingga puncaknya tadi malam yang diawali oleh pelaku ini mabuk mabuk duruan kemudian pulang ke rumah setelah pulang ke rumah ada niatan untuk menghabisi para purban di rumahnya purban. Ada lima orang bapak, ibu, tiga orang anak. Satu keluarga, warga desa Babulu Laut Kebupaten Penajam Pasir Utara Kalimantan Timur jadi korban pembunuhan. Jenazah ayah, ibu, dan ketiga anaknya ditemukan tak bernyawa di rumah mereka. Selasa, sekitar pukul 1.30 dini hari waktu Indonesia Tengah. Kelima korban itu dibunuh setelah memergoki pelaku saat memasuki rumah mereka. Empat jam setelah kejadian polisi menangkap seorang pelaku beserta senjata tajam yang digunakan untuk membunuh korban. Pelaku adalah remaja berusia 16 tahun yang juga tetangga korban. Berawal dia dari mabuk kemudian ada niat dia untuk mencuri di situ begitu ketahuan bapaknya kemudian membunuh bapaknya. Kemudian anaknya teriak kemudian dibunuh sekali dan ada lima orang. Memberikan keterangan sebagai saksi dari hasil keterangan saksi bud ada indikasi dia tidak memberikan keterangan sebenarnya kemudian di kisah kuta lidik ternyata dia lah pelakunya. Setelah membunuh satu keluarga pelaku juga mencuri tiga handphone serta uang tunai 363 ribu rupiah milik korban. Pelaku kini dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau pidana seumur hidup. Yanuaris Wandanu Kompas TV Penajam Pasar Utara Kalimantan Timur Kita bahas kasus pembunuhan satu keluarga di Penajam Pasar Utara bersama ahli psikologi forensik Reza Indragiri Selamat petang Pak Reza Selamat petang Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak Reza dari sisi psikologi ini bagaimana pelaku yang masih berusia 16 tahun bisa merencanakan pembunuhan satu keluarga lima orang korban Pak Reza berencana justru kata itu yang terus terang mengganggu pemikiran saya di satu sisi mungkin juga masyarakat berharap bahwa pelaku ini akan dihukum seberat-beratnya apalagi tadi ketika dikatakan bahwa pelaku akan dikenakan pasal pembunuhan berencana tapi persoalan muncul ketika Kapol Reza sendiri yang menyebut bahwa pelaku ini mabuk menjadi sulit untuk pembuktiannya bahwa yang bersangkutan sungguh-sungguh berencana apabila pada saat yang sama diasumsikan bahwa yang bersangkutan mabuk kalau yang bersangkutan mabuk berarti yang bersangkutan mengalami kesulit untuk berpikir secara tanda petik sempurna untuk melakukan kalkulasi terhadap target insentif sumber daya dan resiko kejahatannya karena yang bersangkutan mabuk maka saya pikir sulit sekali kepada yang bersangkutan akan dikenakan pasal pembunuhan berencana boleh jadi justru akan pasal penganiayaan berat dan juga tidak mungkin untuk dikenakan pasal penganiayaan berencana karena sekali lagi kata berencana menuntut adanya kesadaran penuh dari seorang pelaku kejahatan kalau tadi Pak Reza dikaitkan dengan adanya motif dendam motif sakit hati sebelumnya itu bagaimana? berdasarkan ilustrasi yang tadi saya simak di Kompas TV saya menyimak bahwa tidak satu motif saja yang ada pada diri si pelaku tidak hanya dendam bahwa yang bersangkutan juga kemudian mencuri barang sedemikian lupa mengindikasikan adanya motif instrumental tetapi apakah yang bersangkutan sungguh-sungguh diwarnai oleh motif emosional maupun motif instrumental menjadi patut dipertanyakan ulang dikarenakan yang bersangkutan disebut sedang dalam kondisi mabuk kalau dalam kondisi mabuk jangankan kita selaku pengamat yang bersangkutan pun belum tentu akan bisa menjelaskan sejajar jernih apa sesungguhnya latar belakang atau motif dibalik aksi kejahatannya tersebut Pak Reza ini yang juga perlu dicermati setelah kasus pembunuhan pelaku juga sempat melapor dan sempat menjadi saksi kepala polisi namun akhirnya ternyata terungkap bahwa ia yang merupakan pelaku bagaimana dengan timeline seperti itu menurut Anda Pak Reza? biasa tadi saya katakan seorang pelaku pembunuhan atau pelaku kejahatan secara umum yang sungguh-sungguh berencana untuk melancarkan suatu aksi maka salah satu unsur yang harus dia kalkulasi adalah unsur resiko bahwa menyadari dia berhadapan dengan resiko hukum berhadapan dengan konsekuensi yang barangkali tidak menyenangkan maka dia harus berpikir tentang bagaimana menghindari atau melarikan diri atau meniadakan resiko tersebut nah pada kasus ini tampaknya pelaku membangun rencana untuk menghindari resiko dengan membangun alibi sedemikian rupa bermain drama bahwa seolah-olah dia adalah seorang saksi sebelaka bukannya bukannya kalau membangun skenario membangun alibi seperti itu apakah ada indikasi bahwa itu direncanakan atau bagaimana tepat karena itu menurut saya apabila pihak kepolisian ingin mengenakan pasal pembunuhan berencana kepada pelaku maka lebih hati-hati pada saat yang sama untuk mengangkat narasi tentang kemungkinan pelaku dalam kondisi mabuk karena kondisi mabuk justru mendorong seseorang untuk berpilaku jahat bukan secara berencana melainkan secara impulsif kalau sudah impulsif maka pembunuhan yang dilakukan adalah pasal pembunuhan tanda petik biasa pasal 338 sementara kalau pasal pembunuhan pasal 340 yang mengharuskan yang bersangkutan punya kesadaran dalam kondisi yang utuh tadi kan ini yang juga disorot soal pembunuhan berencana tapi pelaku juga usianya masih 16 tahun ini kaitannya nanti seperti apa ketika proses hukumnya dan bagaimana penanganan hukumnya terutama Pak Reza kita tampaknya harus sejak sekarang mempersiapkan diri untuk menelan pil pahit pasalnya betapapun seorang anak melakukan perbuatan jahat sedemikian keji betapapun kepada dia dikenakan pasal pembunuhan berencana tetapi undang-undang sistem peradilan pidana anak mengatur bahwa anak yang melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal berupa hukuman mati atau hukuman sumber hidup faktanya nanti maksimal hanya akan dihukum 10 tahun saja oke meskipun menewaskan 5 orang tepat berapapun yang dia habisi berapapun harta yang diambil betapapun keji perbuatannya tetapi suka tidak suka undang-undang mengharuskan kita untuk berpikir sejak sekarang bahwa kepada pelaku dikenakan hukuman tidak lebih dari 10 tahun saja karena itulah saya berulang kali merekomendasikan harus ada revisi terhadap undang-undang sistem peradilan pidana anak sebagai jawaban terhadap kondisi anak-anak yang belakangan ini semakin lama semakin brutal baik Pak Reza ada motif sementara diketahui soal dendam ini pelaku dan korban saling mengenal tentu bertetangga bagaimana untuk mendalami kejiwaan pelaku ini karakter dari pelaku ini dan kaitannya dengan pembuktian saya justru acak bertanya kepada pihak kepolisian kenapa dalam sekian banyak kasus seperti bergairah sekali untuk melakukan pemeriksaan kondisi psikologis untuk mendapatkan potret tentang kondisi keperbadian kemungkinan adanya kondisi-kondisi khusus pada diri pelaku saya justru mengatakan pemeriksaan psikologis sebatas untuk dilakukan untuk memastikan bahwa seorang pelaku sungguh-sungguh waras sungguh-sungguh sehat sungguh-sungguh rasional karena hanya dengan temuan atau asumsi semacam itu saja lah maka yang bersangkutan akan dikenakan proses hukum tapi sebaliknya kalau proses pemeriksaan psikologis justru menemukan tanda petik sisi-sisi gelap atau sisi-sisi abnormal pada keperbadian pelaku maka boleh jadi kita harus berpikir tentang bagaimana pasal 44 bisa dimanfaatkan oleh pelaku sayang-beribu sayang keinginan kita agar pelaku kejahatan dihukum berat ternyata justru menjadi blunder akibat adanya pemeriksaan psikologis itu sendiri tapi bagaimana proses hukum yang harus ditegakkan agar ada keadilan bagi keluarga korban Pak Reza saya tidak tahu makanya setelah tadi saya katakan bersiaplah bagi kita semua untuk menelan pil pahit tetapi kalau memang hukum positif dalam pengertian undang-undang membuat kenyataan hukum yang bertolak belakang dengan ekspektasi kita barangkali ada sanksi sosial yang bisa dikenakan kepada pelaku sanksi adat atau sanksi-sanksi yang berdasarkan kebijakan lokal barangkali bisa dikenakan untuk memastikan bahwa pelaku-pelaku kejahatan termasuk anak-anak sekalipun mendapatkan hukuman yang lebih setimpal sesuai dengan perbuatan mereka terima kasih Pak Reza Indragiri untuk pandangannya dalam program Kopas Petang sore hari ini selamat menikmati selamat menikmati